Halo guys, welcome back to YouTube channel aku, di channel Diedukasi. Kali ini kita mau belajar tentang perekonomian Indonesia dan bagaimana keadaan perekonomian di Indonesia. Ada yang pernah tau belum kalau misalkan sistem perekonomian dan juga sistem politik yang ada di Indonesia awal mulanya dimulai dengan demokrasi parlementer sampai dengan yang sekarang adalah demokrasi berbasis dengan kerakyatan. Jadi pada demokrasi parlementer itu banyak sekali ekonomi-ekonomi liberal yang dimana berbisnisnya berbasis pada negara Belanda. Nah kalau sekarang kita lebih ke ekonomi yang berbasis terhadap rakyat sehingga keuntungan itu juga didasarkan untuk rakyat. Sehingga ada kalimat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pada sistem perekonomian yang ada di gambar sini, kamu bisa lihat adanya mekanisme pasar ketemunya antara produsen dengan konsumen. Selain itu, untuk menciptakan sistem perekonomian yang baik, harus ada kerjasama antara private goods atau pihak swasta dengan pihak pemerintah yang kita sering sebut yaitu public goods. Berbicara tentang perekonomian Indonesia, maka kamu akan melihat yang namanya bonus demografi. Lihat ya grafik di samping ini. Indonesia diprediksikan mendapat bonus demografi sampai dengan tahun 2050. Jadi bonus demografi itu keadaan dimana manusia atau masyarakat yang berusia produktif jumlahnya lebih dari 2 kali lipat dari orang-orang yang berusia non-produktif. Ibaratnya anak-anak muda jumlahnya 2 kali lebih banyak daripada orang-orang yang sudah berusia tua atau lansia. Nah, apa yang terjadi pada saat suatu negara memiliki jumlah produktif usia yang begitu tinggi? Tentunya negara harus mampu memanfaatkan usia-usia produktif tersebut dan harus menyediakan lapangan pekerjaan. Kamu bisa lihat di sini ada beberapa jenis grafik pertumbuhan penduduk yang menggambarkan mana saja negara-negara yang mendapat bonus demografi, mana saja negara yang tidak mendapat bonus demografi. Kita lihat di grafik ini bahwa negara Indonesia jenis piramidnya sama seperti negara Filipina. Dan ketika kamu melihat ya bahwa yang ada di bagian bawah bottomnya itu sangat lebih banyak sehingga makin ke atas dia akan semakin mengkerucut. Itu menandakan bahwa jumlah manusia yang berusia produktif atau golongan muda jauh lebih banyak daripada yang golongan tua. Nah, di sini poin masalahnya. Kenapa sih bonus demografi akhirnya mengakibatkan pengangguran? Hal ini disebabkan banyaknya usia produktif yang ada di negara Indonesia tidak sepadan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Alhasil, angka pengangguran selalu meningkat. Berikut angka pengangguran dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman. Jadi di Perekonomian Indonesia ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem perekonomian, sistem politik, sampai dengan bagaimana negara mengelola jumlah penduduk yang ada dan dapat dihasilkan menjadi sumber daya produktif yang maksimal. Selain itu, kita juga akan membahas tentang sektor-sektor luar negeri seperti halnya perdagangan dan juga ada beberapa instrumen dari sisi kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Sekian dulu ya sharing saya tentang Perekonomian Indonesia. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah!